hai oke selamat malam kali ini kita bakal review handphone xiaomi Hai 4x ya guys ya jadi Xiaomi ini handphone legendaris dari saya karena sebelum saya memakai handphone realme 7i saya sudah memakai Redmi 4x insyaallah setelah saya review ini Redmi ini bakal saya lelang di platform OLX nanti kita akan kasih tahu linknya pada kolom deskripsi ya guys ya Hai jadi Hai Xiaomi ini sudah pernah saya bawa kemana-mana terakhir kali kita ke Malaysia pada awal sebelum pandemi itu jadi pulang ke Indonesia itu sudah wabah Alhamdulillah nggak ada apa-apa guys ya yang terjadi pada kita kita selamat sampai sekarang aman ya guys ya dan sudah vaksin booster guys kita langsung menuju ke review handphone xiaomi 4x nah ini RAM nya 3 ROM nya 32 GB Oke masih ada dosenya kemudian masih lengkap ini ini terkait apa namanya emailnya juga ada ya emailnya juga ada ini ini oke kita akan buka guys jadi ini itu sudah melalang buwana guys ya sudah melalang buwana guys kita dapat apa saja ini ada garansi tapi sudah mati ya garansinya ini ada pembayarannya saya belinya di plaza marina waktu itu guys plaza marina lantai 2 blok h 283 nama tokonya mobile shop Oke Hai Surabaya 18 bulan 7 2017 Wow Redmi 4x 332 ini ada tempered anti cracknya juga waktu itu kita belinya 1,775.000 1,775.000 guys waktu itu guys kalau sekarang ya sudah sudah turun ya guys ya jadi kita belinya di plaza marina tempatnya di mobile shop Oke ini ada garansinya sebentar ini belum saya ambil ya apa namanya charger-nya charger-nya guys ini ada penasim card nanti kita ambil dulu charger-nya guys ya Oke guys ya kita sudah ambil charger-nya nih ini dari Xiaomiya langsung ya kalau saya pribadi ketika saya beli handphone itu saya sudah memakai charger aslinya karena sudah disetting oleh pabriknya bahwasannya Hai user harus memakai charging aslinya guys Oh ya seperti ini ini Xiaomi ya guys ya ini mereknya broko ya saya suka memakai produknya dari broko guys ya kita tinggal colokan gini ini memang ditancapkan ini juga Xiaomi ya guys ya Hai masih tipe lama guys Hai bukan tipe si masih tipe lama ini ya kelihatan enggak kelihatan enggak kelihatan ya guys ya oke enggak masalah kita asingkan dulu guys Hai kabel-kabelnya kemudian ini yang kita asingkan dulu guys Oke kita akan lihat ini Xiaomi ada fingerprint kamera belakang kemudian ada senternya juga atau flashlight dan ada kamera depannya juga ini Hai speaker ini ada ada headset headset ini ngeblur ya guys ya oke ngeblur ya guys ya ini tempat chargernya oke ini speaker nya guys ini sudah pernah ganti baterai sudah pernah kita ganti LCD kemarin pas waktu kita ke Malaysia sempat saya kepleset terjatuh di apa namanya tangga mau turun guys jadi waktu itu kita mau keluar dari tempat kos menuju ke ke supermarket beli barang sehari-hari nah itu kita mau berangkat kita terpleset guys waktu itu memang habis hujan ya guys ya jadi ini sudah pernah ganti LCD sudah saya kasih tempered glass nya juga makanya ini tempered glass nya hitam kita coba untuk menghidupkan ya guys ya oke oke ini handphone nya sudah hidup ya guys ya oke mantep kita lihat spesifikasinya di setelan tentang ponsel nah ini guys ya nama perangkat Redmi 4X versi Android nya masih 7 ya guys ya masih 7 kemudian CPU nya octa-core maksimal 1,40 GHz RAM nya 3 penyimpanan internal nya 32 oke status baterai nya masih bagus baterai nya tinggal 86% IMEG nya juga masih sama ya guys ya oke kemudian apa lagi ya ada bluetooth wifi kemudian ada aplikasi-aplikasinya seperti biasa ya Facebook forum MUI kelihatan gak sih kelihatan ya ada Facebook forum MUI ada share me kemudian ada MI komunitas kemudian ada ya sudah sih aplikasi tambahan seperti ini guys ya Google TV Gmail YouTube aplikasi ini bisa dibuat main Mobile Legends cuma ya mohon maaf ya untuk frame nya tidak bisa yang tinggi cuma kembali lagi saya handphone ini kalau yang RAM nya 3 kemudian 32 tidak saya terlalu paksakan untuk bermain game ya guys ya hanya sekedar WhatsApp kemudian mengerjakan tugas dari perkuliahan guys kemudian kameranya juga masih bagus ya guys ya seperti ini nanti saya akan kasih tahu lah kameranya ini gimana guys nah ini guys ya hasil-hasilnya hasil-hasilnya nah ini ya hasil-hasilnya guys ini foto video saya lebih suka ngedokumentasi tumbuhan-tumbuhan guys karena di pekarangan rumah saya itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan ini sepeda motor saya guys review ini sepeda ontel merk new pointy nantilah kita akan kasih tahu video dan foto yang saya capture melalui handphone xiaomi 4e masih bagus guys disini ada beberapa mode panorama timer audio manual pelurus percantik kemudian ht suasana sama tip sweep modenya cuma itu aja guys ya setelan kamera bingkengnya bisa 16,9 paling kecil 4,3 anti banding 60hz paling kecil 50hz atau otomatis ketajaman tinggi rendah seperti itu saturasi juga demikian kontras juga demikian semakin kita setting keseluruhannya tinggi otomatis kita harus menyiapkan space space penyimpanan penyimpanan baik itu kita mau video gambar itu akan membengkak penyimpanannya jadi kita pilih yang normal normal saja supaya video foto yang kita capture tidak terlalu tinggi tapi di angka yang normal ya guys seperti itu ini videonya seperti ini guys nanti kita kasih tau ke kalian ini juga ada flashnya ya guys ada centernya juga mantep dan ini ada kamera depan ya guys kamera depan seperti ini kamera depannya ya guys mantep mungkin itu yang bisa kita utarakan terkait handphone xiaomi 4x jadi ini handphone legendaris saya tambahan ya guys ya ada fitur yang belum kita sampaikan ke kalian ini yang ada disini ya disini ada ada wifi ada center ya ada center ada hening ada berdering oke ada screenshot ada bluetooth ada kecerahan otomatis nah ini kita bisa terangkan bisa gelapkan ya guys tuh anda mode pesawat ada gps layar kunci rotasi mode baca kemudian ada mode jangan ganggu ada penggemar baterai ada mode wireless display ya guys ya tuh your phone to use wireless display guys mantep ini guys dan ada rekam layar ada getar jadi getar sendiri dering sendiri sunyi sendiri guys itu sedikit tambahan dari saya yang mana akan saya lelang nantinya jadi nanti bakal ada link OLX kalian bisa melakukan penawaran disitu mudah-mudahan review kita kali ini bisa menyenangkan ya guys ya dan juga bisa menarik kalian sampai jumpa kita bakal ketemu lagi di review produk selanjutnya ya guys ya bye bye terima kasih terima kasih